Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia Jumpa lagi di kegiatan webinar Sadar Igi ke-170 Pada malam hari ini kita akan membahas Membuat e-book menarik dengan Fleet Bookmaker Yang akan dibahas oleh Bapak Faisal Dari SMK Negeri 1 Simpang Ulin Aceh Beliau juga adalah juara guru berprestasi tingkat SMK Juara 1 di Provinsi Aceh Beliau juga adalah pengurus pusat dari Ikatan Guru Fokasi Indonesia Baik, untuk mengefisienkan waktu Pak Faisal silahkan Kalau mau memperkenalkan diri kembali Dan memaparkan materinya, silahkan Oke, baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bapak Ibu guru-guru hebat seluruh Nusantara Syukur Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Pada malam yang mulia ini Saya sudah diberikan kesempatan untuk berbagi, disadar Ini memang luar biasa sekali Malam ini adalah webinar yang ke-170 Sebenarnya ini suatu kebanggaan bagi saya Dipanggil, diminta untuk berbagi, disadar ini Untuk habis-habis todong Ya, sebenarnya harus ditodong Karena saya merasa Seandainya saya berdiri pada malam yang berbahagia ini Saya tidak sanggup berdiri Karena disadar ini adalah guru-guru hebat seluruh Nusantara Karena buktinya adalah ini adalah sadar yang ke-170 Biasanya sadar ke-2 kali Itu sudah sadar sebenarnya ya Tapi ini sudah 170 Belum sadar-sadar juga Ini luar biasa sekali Penyelenggaraan sadar ini Di bawah Pak Herudin Selaku koordinatornya Baik Bapak dan Ibu Seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Umi Saya pikir tidak perlu lagi saya memperkenalkan diri lagi Tadi sudah lengkap sekali Bu Umi Memperkenalkan CV saya Dan kesemuanya itu Kayaknya itu terlalu dibesar-besarkan Baik Bapak dan Ibu Pada malam yang berbahagia ini Sebenarnya Materi yang akan saya sampaikan ini Sangat sederhana sekali sebenarnya Karena kita hanya menggunakan Flipbox Maker Yang nanti ekstensinya ketika kita simpan Dia dalam bentuk flash Kemudian tidak Saya sudah coba untuk di Apa Buil ke dalam Android Tapi belum Belum jumpa Aplikasinya Sebenarnya ada juga Aplikasi tiga Banyak sebenarnya Yang bisa kita gunakan Untuk Membuat E-book ini Misalnya ada juga Tiga dimensi Kemudian ada tiga dimensi Flipbox Pro Kemudian bisa juga KVQ Nah Cuma saya Minta maaf Sebenarnya ada Bukan Flipbook Maker ini Akan saya coba Cuma berhubung Agak Agak ini Bu Umi ya Bias Suaranya Suaranya Enggak Enggak bagus Oke Karena di saya Agak Mantul Mentul Itu suaranya Sehingga Pak Faisal sebentar Ini hostnya Pak Amiruddin sudah masuk Pak Amiruddin Halo Halo Pak Amiruddin Halo Suaranya putus-putus ya Ya Yang aktifnya di HP dulu Oh bentar-bentar Saya naikkan dulu Yang di HP Enggak bisa dinaikin Oh udah-udah Oke silahkan Pak Faisal nanti dipandu Sama Pak Amiruddin ya Oke siap Siap Baik Ya seperti saya sampaikan tadi Sebenarnya banyak sekali Aplikasi-aplikasi Yang bisa kita buat Untuk E-book ini Cuma malam ini Kita coba Dengan Flipbook Maker Nah Kelebihannya Yaitu Ketika Seperti kita lihat sekarang Relatif itu Buku-buku Agak mahal Tapi ketika kita bisa membuat Menggunakan E-book Saya pikir ini sangat Membantu sekali Baik peserta didik Kemudian Kita juga Bisa Merupakan Satu hasil Apa namanya Hasil karya kita Yang Bisa juga kita Memfaatkan Sebenarnya Untuk Penambahan Atau kenaikan Angka kredit kita Karena ini juga Pernah saya Buat Dan Saya bisa Untuk mengajukan Keangka kredit Baik Bapak dan Ibu Pertama sekali Kita Install dulu Aplikasi Flipbook Maker ini Nah Di Kolom Shade Sudah di share Oleh Ibu Umi tadi Silakan Bapak dan Ibu Ambil Kemudian Di install Karena disitu juga Ada Cracknya Nah Kalau sudah selesai Share screen ya Belum Belum Baik Bapak dan Ibu Setelah di install Nanti Ada Iconnya Di Desktop Bapak dan Ibu Kemudian Kita bisa Buka Tampilannya Akan Seperti ini Oke Nampak Bapak dan Ibu Sudah Bagus Oke Baik Nah Ini adalah Aplikasi Flipbook Yang sudah kita install Nah Sebelum Kita buat ini Kita masukkan Materi kita ke sini Lebih bagus Bapak dan Ibu Sudah ada File File yang akan Dimasukkan ke dalam Flipbook ini Nah File nya itu Dia Extensinya Berupa Foto Kemudian PDF juga FLV Juga boleh Nah Nah Disini Biasanya Saya Lebih mudah Pakai PDF Jadi file itu Saya Rubah ke PDF Atau Kalau dari Foto pun Saya Rubah ke PDF Nah Bapak dan Ibu Sebelum Itu Setelah ada File-file yang akan Kita masukkan ke dalam Flipbook ini Nah Bapak dan Ibu Terlebih dahulu Buat dulu Cover Ataupun Sampul Depannya Nah Cara Buatnya Boleh Kalau yang Sudah mahir Sekali Mungkin Bisa Menggunakan Aplikasi Photoshop Ya Dan lain sebagainya Itu sudah Sudah Tingkat Apa namanya Sudah tingkat Tinggi Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu Bagaimana ya Rasanya agak Agak Bingung Atau Oh mak Ini masalah Desain Saya tidak bisa Desain grafis Dan lain sebagainya Oke Tidak perlu khawatir Ya Bisa juga Melalui Apa namanya Word Word Kemudian Bisa juga Dengan PowerPoint Nah Misalnya Saya coba Saya Pakai PowerPoint Ya Saya pakai PowerPoint Boleh juga Oke Kita share Kita Buat Dengan Menggunakan PowerPoint Nah Ini Ini yang sudah Selesai saya Buat Ya Seperti ini Nah Kalau mungkin Bapak dan Ibu Mau buat Lebih Bagus Lagi Ya Silahkan Tidak ada Masalah Nah Kalau misalnya Saya disini Saya buat Covernya Seperti ini Nah Materi saya Nanti akan Saya buat Nasihat Ramadhan Karena Sekarang ini Kita akan Memasuki Dalam Dua Tiga Minggu lagi Insyaallah Kita akan Masuk ke Bulan Ramadhan Mungkin Nah Saya coba Buat Nasihat Bulan Ramadhan Nah Setelah kita Desain Seperti ini Di Bentuk Apa namanya Powerpoint Oke Kemudian Nanti Ketika disimpan File ini Boleh juga Disimpan Dalam Bentuk Apa namanya Dalam Bentuk PDF Atau Kalau disimpan Dalam Bentuk PPT Juga Nanti Tinggal Di Comfort Saja Ke Bentuk PDF Ketika Sudah Selesai Tinggal Ibu dan Bapak Save Aja Boleh Kita simpan Kemudian Nanti Extensinya Tinggal Dipilih Extensi Ke PDF Seperti itu Nah Setelah itu Setelah selesai Oke Kita boleh Lihat Kita masuk Untuk Materi Memasukkan materi Di sini Nah Langkah yang pertama Adalah kita Ambil di sini Boleh Atau Add file Juga Boleh Oke Kita coba Nah di sini Ada Ada Menunya Di atas Kemudian Di atas Ini Ada Satu Dua Dan Tiga Ini Ad Add file Boleh Kita klik Di sini Kemudian Ada Juga Di Yang Nomor Dua Dan Yang Ketiga Adalah Publish Nah Di sini Ada Style Oke Kita Coba Bapak Dan Ibu Kalau Sudah Selesai Kita Desain Covernya Kemudian Kita Klik Di sini Nah Ini Untuk Mengambil File Yang Akan Kita Masukkan Ke Flipbook Ini Oke Saya Coba Kita Saya Cari File Oke Ini File Yang Sudah Saya Simpan Tadi Dalam Bentuk PDF Oke Nampak Bapak Dan Ibu Nampak Oke Terima Kasih Nah Ini Misalnya Ini Materi Akan Kita Masukkan Kita Klik Kemudian Kita Tunggu Oke Ini 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 Tidak Saya Tidak Masukkan File Covernya Nah Kalau Misalnya Tertinggal Seperti Ini Apakah Bisa Kita Masukkan Juga Masih Bisa Kita Masukkan File Untuk Sample Atau Halaman Depan Dari Flipbook Yang Akan Kita Buat Ini Oke Saya Comfort Dulu File File PPT Saya Oke Kemudian Tinggal Kita Kalau Tinggal Kita Tambahkan Add File Oke Klik Sample Nah Dia Akan Ke Belakang Nah Ini Bisa Kita Pindahkan Ke Bagian Depan Tinggal Kita Scroll Aja Kita Tarik Kemudian Dia Akan Jadi Bagian Depan Nah Disini Ini adalah Untuk Menambah Kemudian Kalau Misalnya Kita Mau Mengganti File Juga Masih Bisa File Ini Misalnya Kita Buang Tinggal Remove File Saja Jadi Mudah Sekali Sebenarnya Tinggal Kita Remove File Ini Kemudian Kalau Memang Mau Dibuang Semua Juga Boleh Nah Langkah Berikutnya Adalah Ketika Ini Sudah Selesai Kemudian Kita Mau Masukkan Musik Juga Bisa Oke Kita Coba Disini Misalnya Kita Masukkan Musik Oke Nah Ini Tinggal Kita Pilih Bapak Dan Ibu Perhatikan Ketika Ibu Dan Bapak Mau Memasukkan Misalnya Ketika Anak-anak Membaca Nanti Membaca Buku Ini Ada Musik Artinya Tidak Kalau Membaca Buku Biasa Ataupun PDF Biasa Yang Didownload Dari Dari Google Ataupun Yang kita Share Mungkin Anak-anak Ada yang Bosan Dan lain Sebagainya Kenapa? Karena dia Membaca Saja Nah Ini Sambil Dia Membaca Bisa Juga Dia Mendengarkan Musik Seperti Itu Kadang-kadang Ada juga Orang Yang Membaca Itu Senang Sambil Mendengar Musik Boleh Juga Atau Boleh Juga Kita Masukkan Musik-musik Muratal Seperti Itu Oke Tinggal Kita Klik Aja Add Musik Ini Nah Disini Kemudian Kita Pilih File-nya Dimana Kita Simpan File Ini Oke Saya Coba Misalnya Disini Oke Ini Ini File Yang Sederhana Saya Ambil Oke Kemudian Tinggal Kita Klik Oke Kalau Mau Mendengar Dulu Boleh Juga Tinggal Kita Klik Ini Untuk Dengar Dulu Oke Kita Coba Nah Seperti Ini Ya Oke Kalau Misalnya Kita Ini Musik Apa Jadi Kita Coba Dulu Nah Boleh Oke Kalau Misalnya Tidak Sesuai Tinggal Kita Ganti Aja Oh Ini Tidak Sesuai Musiknya Ataupun Kurang Selera Saya Dengan Musik Yang Ini Oke Boleh Kita Ganti Seperti Itu Nah Kalau Sudah Kemudian Tinggal Kita Klik Oke Terus Yang Kedua Langkah Berikutnya Yaitu Bapak Dan Ibu Kita Lihat Di Style Ini Nah Disini Adalah Pengaturannya Sebenarnya Oke Nah Seperti Ini Ya Seperti Ini Oke Kalau Kita Stop Dulu Karena Kita Ingin Mendesign Bentuk Ataupun Cover Daripada Buku Kita Tinggal Kita Pilih Disini Disini Tinggal Bapak Lihat Yang Mana Yang Sesuai Dengan Selera Kita Bentuk Bukunya Kemudian Misalnya Oke Saya Pilih Yang Yang Ini Misal Bentuknya Akan Seperti Ini Kemudian Kita Coba Lihat Di Custom Ini Apa Nah Disini Disini Adalah Kalau Control Button Ini Nah Ini Adalah Yang Tampil Disini Buttonnya Kita Suka Apakah Suka Seperti Ini Kalau Memang Tidak Suka Seperti Ini Tinggal Kita Pilih Disini Bapak Dan Ibu Yang Mana Bapak Dan Ibu Pengen Ambil Buttonnya Oke Kalau Misalnya Anak-anak Suka Seperti Ini Tinggal Kita Klik Aja Kemudian Dia Akan Berubah Seperti Ini Adalah Button Untuk Klik Next Top Dan Halaman Berikutnya Dan Seterusnya Oke Kemudian Kalau Navigator Ini Adalah Dimana Kita Letakkan Buku Ini Apakah Di Tengah Atau Di Ini Backgroundnya Kemudian Untuk Kalau Yang Ini Saya Tidak Ganti Saya Biarkan Seperti Ini Kemudian Untuk Book Picknya Juga Sama Dimana Saya Tidak Tidak Menggantikan Yang Ini Saya Tetapkan Seperti Ini Kemudian Untuk Efeknya Ketika Buku Ini Nanti Tampil Setelah Kita Publish Buku Ini Akan Tampil Apakah Kita Pengen Efek Ada Balon-balon Yang Terbang Atau Ada Apa Namanya Air Hujan Dan lain Sebagainya Ini Ini Bergantung Kepada Selera Kita Masing-masing Atau Karena Kita Sebagai Pendidik Mungkin Kita Juga Harus Memperhatikan Bagaimana Apa Namanya Keinginan Daripada Peserta Didik Kita Agak-agaknya Mereka Kalau Misalnya Yang Di Tingkat Sekolah Dasar Ya Tidak Mungkin Kita Buat Gambar-gambar Yang Kita Harus Sesuaikan Dengan Kondisi Peserta Didik Kita Kalau Memang Mereka Peserta Didik Di Sekolah Rendah Sekolah Sekolah Dasar Misalnya Ya Kita Sesuaikan Agaknya Mereka Suka Seperti Apa Seperti Itu Oke Ini Saya Ambil Yang Ini Aja Biar Ada Ada Apa Nampak Nampak Perubahannya Seperti Itu Nah Kalau Ini Sudah Style Sudah Efek Sudah Kemudian Kita Bisa Lihat Di Setting Ini Di Atas Bapak Dan Ibu Paling Atas Di Sini Ada Setting Kemudian Ada File Kemudian Ada Help Kita Klik Di Setting Di Setting Nampak Di Sini Nah Yang Lain Saya Tidak 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 Robah Misalnya Seperti Apa Namanya Width Nya Berapa Hight Nya Berapa Ini Tetap Kualitas Fotonya Biar Bagus Tetap 900 Pixel Nah Kemudian Disini Disini Artinya Play Option Ini Auto Play Time Ini Artinya 3 Second Biasanya Kalau Memang Kita Pikir Terlalu Banyak Kata-kata Yang Artinya 3 Second Ini Atau 3 Detik Ini Setelah Itu Akan Berpindah Secara Otomatis Lembarannya Akan Terbuka Secara Otomatis Tidak Perlu Diklik Ini Kembali Ke Kita Sebagai Guru Ketika Mau Membuat Kalau Misalnya Lembaran Pertama Itu 3 Detik Itu Kan Tidak Habis Dibaca Karena Terlalu Banyak Mungkin Kata-kata Yang Ada Di Lembar Tersebut Kita Kita Robah Bisa Kita Robah Nah Disini Tinggal Kita Auto Play Kalau Ini Manual Nah Kalau Kita Misalnya Mau Auto Play Boleh Juga Kalau 3 Detik Ini Dia Secara Manual Nanti Akan Bisa Kita Pindahkan Secara Manual Oke Saya Klik Auto Karena Ini Kata-katanya Sedikit Hanya Apa Namanya Hadis Hadis Nabi Tadi Yang Saya Ambil Kemudian Ada Nasihat Nasihat Di Bulan Ramadhan Itu Persiapan Kita Maka 3 Detik Itu Mungkin Selesai Dibaca Nah Kemudian Ini Juga Auto Tutup Dan Lain Sebagainya Nah Ini Open In Full Screen Artinya Ketika Kita Buka Peserta Didi Itu Nanti Buka Buku Yang Kita Buat Ini Dia Akan Open Ketika Dibuka Itu Akan Screennya Full Full Seluruh Layar Kita Klik Kita Conteng Saya Coba Conteng Kemudian Kita Klik OK Ini Adalah Rangkaian Yang Sudah Selesai Kita Buat Sebelum Kita Publish Lebih Baik Kita Coba Lihat Dulu Hasilnya Seperti Apa Seperti Ini Kalau Sudah Selesai Nah Di Sini Kalau Kita Ingin Mengganti Style Kembali Masih Boleh Karena Sebelum Kita Habis Oke Nah Kemudian Selesai Semua Kita Anggap Sudah Oke Musik Sudah Masuk Kemudian Juga Settingannya Sudah Oke Semua Kemudian Kita Publish Kita Klik Publish Nah Kemudian Kita Pilih Nah Kalau SWV Ini Ini Tidak Tidak Bisa Dibaca Oleh Hanya Yang Memiliki Aplikasi Flip Book Saja Yang Bisa Kita Baca Kemudian Kalau HTML Juga Seperti Itu Nah Kita Pilih Ini X Ini Karena Dia Nanti Extensi Filenya Dalam Bentuk Flash Biasanya Kalau Desktop Itu Kalau Sekarang Pun Ada Juga Aplikasi Laptop Android Itu Yang Sudah Bisa Kita Pasang Flash Ketika Sudah Bisa Dipasang Flash Maka Ini File Ini Bisa Kita Buka Kalau Untuk Versi Desktop Atau Versi Laptop Kita Itu Saya Pikir Semua Sudah Ada Flash Playernya Jadi Semua Bisa Kita Buka Karena Extensi File Dengan Flash Player Kita Klik Kemudian Ini Nah Ini Disini Kita Pilih Tempat Menyimpan File Artinya Output Part Hasil Yang Akan Kita Keluarkan Ini Kita Simpan Dimana Nah Kalau Misalnya Kalau Ini Saya Simpan Di OneDrive Tapi Saya Bisa Ganti Kita Proba Kemudian Saya Simpan File Filenya Di Folder Sadar Iji Nah Kemudian Oke Nama Filenya Apa Kita Robah Misalnya Saya Robah Nama Filenya Sadar 170 Oke Kemudian Tinggal Kita Klik Oke Kita Tunggu Sampai Prosesnya Selesai Nah Biasanya Proses ini Akan Lama Kalau File Yang Kita Add Tadi Itu Besar Sampai 100 Sampai 120 Lembar Dan Lebih Daripada 100 Lembar Nah Kemarin Waktu Saya Share Ini Saya Buat Flipbox Ini Karena Waktu Ikut Guru Berprestasi Guru Pres Itu Tingkat Provinsi Itu Diminta File-file Itu Di Scan Dalam Bentuk PDF Nah Saya Tidak Rubah Dalam Bentuk PDF Biasa Tapi Saya Buat Dalam Bentuk Flipbox Ini Sehingga Dewan Juri Itu Mungkin Agak Tertarik Tertarik Sedikit Jadi Nanti Saya Masukkan Video Musik Yang Klasik Seperti Itu Jadi Bukan Memang Diminta Dalam Bentuk Scan PDF Tapi Scan Itu Saya Rubah Dalam Bentuk Buku Seperti Ini Dan Itu Yang Saya Kirim Ke Dewan Juri Kemarin Itu Oke Kalau Sudah Selesai Ini Tinggal Kalau Kita Klik Oke Maka Dia Akan Terbuka Fail Folder Kita Tadi Oke Bapak Dan Ibu Kita Tunggu Ini Sudah Foldernya Sudah Terbuka Nah Ini Ini Hasilnya Nah Hasil Ini Bapak Dan Ibu Dia Dalam Bentuk Flash Nah Ketika Kita Buka Di Laptop Ataupun Di PC Manapun Insya Allah Akan Terbuka Kenapa Karena Memang Flash Itu Sudah Include Dalam Office Ya Dalam Aplikasi Office Seperti itu Oke Kita Coba Oke Nah Ini Hasilnya Nah Ini Ini Hasil Yang Sudah Kita Dapatkan Oke Bapak Dan Ibu Mungkin Musiknya Terlalu Terlalu Besar Ataupun Musiknya Kurang Sesuai Nanti Tinggal Kita Tinggal Kita Rubah Nah Ini Sebenarnya Di Halaman Belakang Juga Bisa Kita Tutup Jangan Artinya Buku Kan Ada Sampul Belakangnya Itu Bisa Kita Buat Kita Desain Kembali Nah Sama Seperti Tadi Ada Halaman Sampul Depannya Seperti Itu Oke Saya Pikir Itu Pemamparan Saya Ada Hal lain Yang ingin Ditanyakan Saya Persilahkan Bu Umi Atau Mungkin Bapak Dan Ibu Mau Praktek Langsung Boleh Silahkan Selamat Gajang Pak Herudin Ada Pak Herudin Pak Faisal Silahkan Mandu Diskusi Oke Baik Ya Bapak Ibu Yang Luar Biasa Tadi Sudah Kita Ikuti Bersama Materi Tentang Membuat Ebook Dengan Flipbook Maker Sungguh Luar Biasa Bapak Ibu Dan Keren Sekali Pemaparan Materi Yang Disampaikan Oleh Fafaisal Tadi Karena Dalam Pembuatan Ebook Bukan Saja Dari File PDF Tapi Juga Dari PowerPoint Nah Pasti Banyak Sekali Ilmu Yang Sudah Kita Peroleh Malam Hari Ini Bahkan Mungkin Ada Yang Sudah Nah Bapak Ibu Berikutnya Kita Akan Masuk Sesi Pertanyaan Pasti Sudah Banyak Unek Yang Terpendam Di Hati Bapak Ibu Yang Ingin Sampaikan Terkait Materi Membuat Ebook Tadi Atau Kalau Yang Mau Praktek Boleh Nanti Dinaikkan Ke Atas Boleh Boleh Silahkan Bapak Ibu Yang Mau Praktek Resen Nanti Saya Naikkan Ke Atas Dipandu Oleh Pak Faisal Silahkan Silahkan Bapak Ibu Yang Mau Bertanya Atau Yang Mau Resen Atau Bu Herlina Mau Nyobain Bu Herlina Pak Herudin Halo Bunda Saya Cuma Bergabung Pak KHP Sayang Sekarang Pak Herudin Itu Cuma Cuma Masuk Aja Dia Habis Itu Dia Udah Pegi Ngaji Oh Gitu Ya Mendampingi Solmet Silahkan Bapak Ibu Yang Mau Praktek Langsung Boleh Resen Nanti Kita Naikkan Ke Atas Bapak Ibu Bikin Buku Dipandu Oleh Pak Faisal Seperti Itu Yakin Gak Ada Yang Mau Coba Kayaknya Sudah Selesai Semua Bu Umi Iya Betul Sambil Menunggu Bapak Ibu Persiapan Coba Pak Faisal Aku Pengen Lihat Bukunya Terus Kalau Misalnya Menurut Kita Kurang Pas Bisa Diedit Gak Nah Oke Buku Yang Sudah Dari Nah Kalau Memang Kita Mau Ini Kan Hasilnya Tadi Oke 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 Kalau Yang Sudah Jadi Seperti Ini Tidak Bisa Kita Edit Tidak Bisa Kita Edit Lagi Tapi Kalau Memang Kita Mau Edit Nanti Kita Bisa Kita Simpan Dulu Kita Simpan Dalam Extensinya Bukan Dalam Bentuk Flash Seperti Itu Ketika Tadi Sudah Jadi Di Oke Disini Kita Mau Publish Tadi Nah Ketika Sudah Disini Kita Save Aja Pakai Save As Aja Jadi Tidak Kita Simpan Dalam Tidak Belum Kita Publish Kalau Sudah Kita Publish Itu Tidak Bisa Lagi Kita Edit Seperti Itu Berarti Yang Bisa Diedit Itu Yang Sebelum Dipublish Ya Iya Betul Kan Bisa Kita Simpan Misalnya Kita Kan Terlalu Besar File Misalnya Ada Sampai Kalau Bu Umi Sudah Nulis Buku Sampai 260 Lembar Misalnya Yang Sudah Siap 100 Lembar Masuk Dulu 100 Lembar Nanti Tinggal Kita Tambah Aja Tapi Jangan Dipublish Dulu Seperti Itu Di Save As Aja Gitu Iya Betul Baik Pak Amirudin Itu Di chat Ada Pertanyaan Mungkin Maksudnya Ke Ini Ya Nggak Ke Oh Di Privat Bapak Ibu Kalau Nanya Jangan Di Privat Ya Hostnya Bukan Saya Soalnya Ini Aku Bacain Dari Pak Waluyo Pak Faisal Bagaimana Cara Meregistrasi Setelah Insta Langsung Terbuka Dengan Status Unregister Oke Di Apa Namanya Di file Itu Kan Ada Ada Dua File Itu Ya Di Apa Namanya Di Folder Yang Saya Bagi Itu Ada Dua File Kemudian Yang Pertama Registration Coba Bapak Ibu Buka Disitu Ketika Kita Sudah Install Kemudian Ada Registrasi Buka Disitu Nanti Diminta Password Pak Waluyo Pak Waluyo Ada Ada Kode Registrasinya Sebentar Pak Waluyo Pak Apa Ya Saya Naikin Ke Atas Dulu Sebentar Biar Bisa Menampilkan Ke Bapak Ibu Ya Pak Waluyo Ya Oke Pak Waluyo Pak Laptop Saya Naikkan Ke Atas Pak Waluyo Halo Pak Waluyo Pak Waluyo Halo Pak Waluyo Bapak Bapak pakai laptop ya Iya Bapak saya screen ya Pak Faisal saya stop sharing dulu Oke Pak Waluyo Coba di pojok sebelah kiri Itu ada file Ada share Ada edit Bapak klik share Lalu Bapak Klik Ini My screen Nah Bapak Tunjukin ke Pak Faisal Nanti dipandu ya Nah Yuk Pak Pak Faisal Silahkan memandu Oke Pak Waluyo Ya Terus dari awal lagi Oke Itu udah Oh itu Itu yang udah tampil di Layarnya Iya Di sebelah kiri Atas itu kan ada Unregisterate Haha Ya Di atas Tadi waktu Setelah di install Dibuka langsung kayak gini Gak ada minta registrasi Sebelah kiri nih Pak Faisal Sebelah kiri ada kata-kata Unregister Di Di Saya gak rampak Di kiri Itu kan ada tulisan Microsoft File Bookmaker Unregistered Unregistered Oke Itu harus diapain Udah di uninstall View Instal ular Atau gimana Pak Faisal Tadi setelah selesai Saya install Saya buka langsung munculnya ini Oke Oke Pak Waluyo Ya Oke Di sebelah kanan Bapak itu kan ada 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 menu Setting File Kemudian ada menu help Ya Nah coba Bapak Klik di help itu Ini munculnya Minta ditambahkan Itu Langsung isi Isi Tritnya Isi bubunya Di help itu Di help Di atas Di atas Pak Dibantuan Bapak klik Dibantuan Oh ya Ada register Oke Coba Bapak klik Register Oke Nanti tinggal Bapak buka File satu lagi Kan ada Di situ File Registrasi Oke Tinggal Bapak Isi itu Ya Bapak Paskan ke situ Begitu juga Dengan kode Registrasinya Oke Pak Oke Sukses Oke Alhamdulillah Nah selamat Mencoba Pak Walyo Oke Terima kasih Pak Paisar Terima kasih Sama-sama Oke Mungkin langsung aja Pak Pak Walyo Karena Bapak masih Bapak kan sudah Pas Belum Belum siap materinya Oh Belum siap materinya Yowes Pak Masih ya Pak Walyo Ya Pak Aminudin Ini Saya masih bacain Ya pertanyaan Di kolom chat Tapi yang privat Ke saya ya Sebentar Ini Udah Dari Bu Sofiana Pak Faisal Bapak tadi Menyampaikan Buku digital ini Bisa digunakan Untuk kenaikan Pangkat Pertanyaannya Yang saya ajukan Yang sudah tercetak Atau masih digitalnya Ya Yang pertama Masih digital Bu Bu Dari Bu Apa tadi Bu Umi Sofiana Oke Ibu Sofi Bisa langsung Saya jawab Boleh Oke Ibu Sofi Kalau pengalaman Saya kemarin Itu Kita tetap Harus buat Apa namanya Laporan Laporan Pengembangan Diri Seperti itu Nah disitu Nanti kita Buat Langkah-langkah Pembuatan E-book ini Kemudian E-book ini Digunakan Untuk Materi Apa Terus Baru nanti Produknya Nah produknya Bisa di Apakah screenshot Kemudian pada saat Anak menggunakan Media Yang sudah kita Buat ini Nah ini kan Bentuk daripada Media Sebenarnya Nah saya Saya kemarin Buatnya Seperti itu Nah dan Alhamdulillah Memang Memang Di awalnya Tim Asesor itu Mempertanyakan Nah ini Dimana Authentiknya Bahwa Media ini Punya Bapak Yang buat Seperti itu Jadi banyak Banyak sebenarnya Pertanyaan Pertanyaan Yang diajukan Oleh asesor Nah ya Jadi kebetulan Saya pun masuk Ke Tim penilai Sehingga Saya sampaikan Ini memang Produk saya Ini buktinya Apa Bapak Perlu saya tunjukkan Nah kalau Kalau misalnya Memang ini benar Yang kita buat Saya pikir Ketika kita Memberikan argumen Ke tim asesor Itu pun Ya tidak Tidak meragukan Mereka Seperti itu Bu Nah jadi Yang intinya adalah Pertama kita harus Buat laporan dulu Laporan pengembangan Diri kita Bahwa Media ini Langkah-langkah Pembuatannya Seperti apa Kemudian Aplikasi apa Yang kita buat Terus Tabenya Seperti apa Kemudian Materinya Apa Digunakan Untuk kalangan Mana Kemudian Penggunaan Ini juga Produknya Kita Apakah screenshot Hasilnya Ataupun Bisa juga Kita print out Nah kemudian Itu produknya Kemudian Produk itu Digunakan oleh Siapa Siswa Nah ketika Digunakan oleh Siswa Berarti ada Apakah dalam Ketika mereka Membaca di Perpustakaan Dan lain sebagainya Mungkin di Perpustakaan Digital Bisa juga Kita Simpan File-file Buku kita Kalau selama ini Kan Anak-anak Hanya mencari Di Di google Tapi kalau ada File yang sudah Kita Simpan Di Apa namanya Di desktop Ataupun Di pc Di perpustakaan Ya bisa Seperti itu Bu Umi Baik Terima kasih Ayo Bapak Ibu Yang mau praktek Langsung Boleh Raise hand Ya Pak Faisal Ini mungkin Ada pertanyaan Dari Ibu Istitif Sika Ya Pak Faisal Jika kita Sudah punya Buku Pernah terbit Dan cetak Apakah bisa Dibuat Dalam bentuk Flipbookmaker Silahkan Pak Ya Buku yang sudah Kita cetak Iya Pak Ya Oh Pak Ini Susah juga Ini mau menjawabnya Karena Nah Sebenarnya Tidak ada masalah Bu Kalau menurut saya Itu Sah-sah saja Kita keluarkan kembali Karena Yang penting Yang intinya Adalah Buku itu Adalah Buku Hasil karya kita sendiri Artinya bukan Pagiasi Nah Kalau seperti Saya tadi Itu saya Ambil dari Apa namanya Kutipan-kutipan Foto-foto Dari kawan-kawan Yang kirim ke Apa namanya Ke grup WhatsApp Telegram Dan lain sebagainya Ya Itu saya kumpulkan Nah Disitu Itu juga Bisa sebenarnya Tapi bukan Bukan kita sebagai penulisnya sih Tapi kita hanya sebagai Apa namanya Penyusun Artinya kita Hanya mengambil Mengutip-ngutip-ngutip Nah Kemudian kita jadikan Jadi satu Seperti itu Nah kalau misalnya Ibu sudah Mencetak Buku Dan mau Didigitalkan Ya silahkan Gak masalah Sasa saja Bu Nah kalau menurut saya sih Bisa Bu Gak ada masalah Karena kan Itu juga Hasil karya kita sendiri Itu Pak Amir Baik Terima kasih Pak Ya demikian Ibu Isti Yang dijelaskan oleh Pak Faisal Ya Bapak Ibu Silahkan Yang mau Bertanya Bisa Di kolom chat Atau bisa Reson langsung Atau Bapak Ibu Panalis Mungkin mau bertanya Pak Amirudin Ini ada Ibu Srihandayati Mungkin bisa dinaikkan Bu Ibu Srihandayati Bu Bentar Kita nyalain micnya dulu Kok gak bisa ya Mungkin gak bisa dinyalain Oh Kamu Oh iya sudah Tangguhan sinyal Coba saya naikkan Gak bisa juga Gak bisa dinyalain Gak bisa dinaikkan Ke atas Oh gila Mungkin Bu Srihandayati bisa Kolom chat Bu 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 Umi Mungkin Mungkin Inilah Apa namanya Kegiatan Webinar Sadar Yang Paling singkat Kenapa emang Belum Singkat Belum singkat Pak Amirudin Ini temennya nih Mau kabur Ada dari Ibu Maya Rina Bolehkah BKN Bikin hanya PDF Tapi PowerPoint Pak Apa nih Pak Apa maksudnya Bolehkah Bikin hanya PDF Tapi PowerPoint Pak Dintuk Materinya Oh gak ada musiknya Gak ada musiknya Hanya PDF Apakah PDF Tapi PowerPoint PowerPoint Bolehkah Bukunya Hanya PDF Tapi PPT Bukan Bentuknya Materinya Gimana tuh Oke Kalau Materi itu Dari PPT Misalnya Kita Comfort dulu Ke PDF Nah dari itu Dari PPT Kan Seperti saya tadi Itu kan Dari Dari gambar Gambar Kemudian Dari PPT Juga Bisa Tinggal Kita Comfort Saja Ke PDF Nah Dia Extensinya PDF Kita Robah Kita Comfort Ke PDF Dari apa Saja Boleh Kalau Misalnya Dari Word Ibu Dan Bapak Ada Materi Yang sudah Misalnya Seperti Ibu Yang Sebelumnya Yang Bertanya Itu Beliau Sudah Cetak Buku Buku Beliau Pasti Ada Yang Dalam Bentuk PDF Atau Ada Yang Masih Dalam Bentuk Word Word Itu Beliau Comfort Ke Dalam Bentuk PDF Kemudian Dalam Bentuk PDF Itu Baru Di Add Ke Dalam Book Maker Seperti Itu Nanti Kalau Misalnya Kita Mau Saya Tidak Mau Ada Musik Ya Boleh Karena Tadi Kan Musik Itu Kan Kita Masukkan Belakangan Ketika Tidak Kita Masukkan Ya Boleh Juga Tidak Ada Masalah Ini Kan Tergantung Selera Kita Seperti Saya Sampaikan Di Awal Tadi Stilenya Kan Kita Yang Tahu Anak Anak Itu Sukanya Seperti Apa Kalau Yang SMA Kan Gak Mungkin Suka Balon Balon Terbang Seperti Itu Kan Nah Kalau Misalnya Yang Anak SD Dia Dia Suka Seperti Ini Kita Sesuaikan Gambar Gambar Misalnya Begitu Juga Di Dalam Buku Kalau Misalnya Ibu Mau Dalam Bentuk Gambar Gambar Cerita Cerita Komik Dibuat Dalam Seperti Umi Buat Misalnya Boleh Juga Nanti Tinggal Di Comfort Ke PDF Kemudian Dimasukkan Ke Bentuk Buku Facebook Seperti Pak Amir Saya Pikir Bisa Oke Ini Berikutnya Pak Dari Ibu Ratnan Bisa Disajikan Video Klik 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 Maaf Pak Amir Suaranya Kurang Clear Klik 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 Pertanyaannya Bisa Disajikan Video Tidak Di Flip Book Maksudnya Ini Bisa Disajikan Video Atau Tidak Di Flip Book Jika Bisa Apa Videonya Ya Terus Terang Saya Sampaikan Kalau Untuk Video Belum Bisa Dia Ada Aplikasi Kalau Untuk Flip Book Ini Belum Belum Dapat Untuk Videonya Pak Amir Belum Bisa Kita Add Video Tapi Hanya Sebatas Musik Saja Kalau Untuk Halo Kalau Untuk Videonya Itu Bisa Kita Gunakan Aplikasi Satu Lagi Sebenarnya Yaitu Aplikasi 3D Peck Flip Profesional Itu Bisa Cuma Tadi Tadi Saya Mau Bawa Yang Ini Menggunakan 3D Dimensi 3D Flip Effect Flip Profesional Cuma Tadi Saya Sudah Coba Cari Yang Ada Key Yang Bisa Kita Crack Tapi Tadi Tidak Dapat Di Laptop Saya Yang Sudah Ada Crack Itu Kebetulan Kemarin Bermasalah Laptopnya Entah Karena Lama Tidak Saya Hidupkan Sehingga Waktu Saya Berangkat Ke Tanah Suci Kemarin Itu Jadi Ada 15 Hari Laptop Saya Tidak Hidup Sehingga Bermasalah Kemarin Pas Saya Hidupkan Sehingga Fail-fail Itu Sudah Rusak Sehingga Yang fail Untuk 3D Itu Tidak Ada Lagi Crack Sehingga Kalau Saya Bagi Ke Bapak Dan Ibu Nanti Yang dapat Hanya trial Jadi Tidak Bisa Maksimal Makanya Saya Tidak Gunakan Yang Itu Tapi Kalau Yang 3D Itu Insyaallah Sudah Sangat Bagus Sekali Bisa Video Bisa Audio Dan Juga Bisa Kita Bagikan Hyperlink Itu Pak Amir Itu Lebih Lengkap Pak Ini Dari Pak Jon Silambi Setelah itu Loadingnya Akan Tolong Solusi Pak Ya Dari Maaf Pak Amir Suaranya Oh ya Ini Dari Pak Joni Katanya Sudah Registrasi Jadi Setelah Registrasi Lama Mungkin Minta Solusinya Pak Biar Agak Cepat Oh Ya Oke Baik Pak Jon Kayaknya Itu Laptop Nya Itu Pak Masih Kredit Kadang Ya Maaf 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 Bercanda Pak Ya Memang Kadang-kadang Saya juga Pernah Pak Seperti Itu Malah Ada File Itu Yang Ketika Saya Buat Kemarin Itu Saya Buat Untuk WordPress Press Itu Ketika Saya Masukkan File Itu Tidak Tidak Bisa Loading Lama Kemudian Ketika Saya Publish Pun Tidak Dapat Saya Pun Heran Kenapa Kenapa Sampai Ada Sampai Sekarang Saya Belum Belum Ketemu Kenapa Satu Item Di Dalam Portfolio Itu Tidak Bisa Saya Buat Dalam Bentuk Flipbox Ini Nah Itu Belum Saya Jumpai Kemudian Bisa Jadi Fail Yang Kita Unggah Itu Terlalu Besar Tapi Ada Juga Kadang Kadang Yang Fail Kita Unggah Pun Kecil Seperti Kasus Saya Ini Yang Satu Fail Itu Tidak Bisa Masuk Sampai Sekarang Saya Belum Belum Dapat Lagi Solusinya Seperti Apa Tapi Jarang Jarang Kasus Seperti Itu Jarang Jarang Sekali Nah Kalau Misalnya Laptopnya Kadang-kadang Berpengaruh Juga Kecepatan Laptop Itu Juga Berpengaruh Biasanya Kadang Bisa Jadi Laptopnya Sudah Terlalu Banyak Aplikasi Yang Kita Install Sehingga Ketika Kita Pasang Aplikasi Ini Walaupun Ini Aplikasinya Kecil Sebenarnya Tapi Karena Aplikasi Yang Lain Sudah Banyak Sudah Besar Sehingga Aplikasi Ini Pun Lambat Jadinya Kalau Saran Saya Untuk Untuk Saat Ini Saya Tidak Bisa Beri Solusi Yang Jitu Pak Pak Amir Pak Johnny Pak PC Pak PC Pak PC Saya Tengah Bisa Kembalikan Bola Dunianya Tengah Tengah Bisa Kembalikan Bola Dunianya Yowah Tak Balikin Pak Johnny Pak PC Oh Iya Oke Tapi Saya Saya Pikir Tidak Tidak Ada Masalah Coba Di Refresh Saja Dulu Pak Johnny Di Refresh Kemudian Dicoba Dicoba Kembali Mungkin Aplikasi Apa Namanya Memang Kadang-kadang Aplikasi Itu Ketika Kita Jalankan Terlalu Terlalu Lama Terlalu Banyak Aplikasi Yang Lain Bisa Lambat Seperti Itu Oke Pak Mirudin Itu Bunda Seri Handayat Tikan Udah 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 Oke Bu Seri Bunda Oke Bu Seri Bu Seri Handayani Oh Lagi Mungkin Lagi Tapi Pertanyaannya Ada sih Pak Mirudin Diceat Bisa ya Dibaca ya Diceat Bagaimana Pak Prosedur Laporan Pembuatan Ebook Untuk Kenaikan Pangkat Begitu Pak Oh Oh Prosedurnya Iya Pak Baik Nanti Mungkin Filenya Nanti Bisa Saya Kirim Ke Bu Umi Nanti Mungkin Bu Umi Nanti Bisa Share Ke Boleh Laporan Laporan Untuk Pengembangan Dirinya Iya Pak Oke Nanti 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 Saya Kirim Contoh Filenya Ke Bu Umi Nanti Biar Bu Umi Akan Distribusikan Nah Kalau Yang Intinya Adalah Yang Pertama Kita Harus Langkah-langkah Pembuatan Laporan Itu Yang Pertama Apa Namanya Langkah-langkah Pembuatan Aplikasi Kita Berarti Tadi Misalnya Kita Menggunakan Aplikasi Flipbox Maker Kemudian Langkahnya Kita Install Kemudian Nanti Screenshot Installnya Kita Tampilkan Di situ Terus Langkah Berikutnya Yaitu Memasukkan Materi Materinya Yang Ini Ini Kemudian Itu Adalah Langkah Pembuatan Media Yang Kita Buat Kemudian Yang Berikutnya Adalah Materi Itu Digunakan Dimana Misalnya Oke Kalau misalnya Ibu Sri Tadi Mengajar Ibu Sri Mengajar Dimana Orang Akademiknya Gak bisa Di Ini Oke Mungkin Tehumi Tau Kayaknya Di Jawa Tengah Ya Allah Ya Rabbi Betul 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 Oke Misalnya Beliau Mengajar Di Jawa Tengah Nah materinya Apa Oke Misalnya Beliau Mengajar Bahasa Indonesia Materi Kelas Berapa Gitu Nanti Beliau Akan Buat Disitu Deskripsinya Bahwa materi Yang beliau Buat Itu Atau Media Yang beliau Buat Digunakan Untuk Siswa Siswi Atau Peserta Didik Kelas Sepuluh Nah Materinya Apa Kemudian Setelah Itu Beliau Tampilkan Juga Foto Foto Ketika Anak-anak Membaca Modul Atau Buku Yang Buk Seri Buat Nah Disitu Nanti Sudah Sudah Itu Ada Pengesahan Dari Pimpinan Itu Kepala Sekolah Nanti Dipublikasikan Atau Disimpan Di Perpustakaan Digital Di Sekolah Seperti Itu Sudah Ada Sudah Kuat Pengesahannya Seperti Itu Mungkin Itu Penjelasan Sekilas Dari saya Nanti Fail Laporannya Akan saya Bagikan Ke Bu Umi Itu Mungkin Laporannya Dari mulai Mengenstang ya Ya Iyalah Teh Nah Pengalaman Saya Saya kemarin Ada dua Yang saya buat Yang pertama Awal Sekali Saya buat Apa Namanya Sagu Sanof Dulu Awal Roadshow Master College Ke Aceh Ya Kemudian Dari awal Dari awal Saya Aplikasi Apa yang Saya gunakan Dream Apa itu Lima Misalnya Kemudian Kita buat Langkah-langkah Pembuatannya Seperti apa Saya screenshot Semua Kemudian Keterangannya Saya buat Tidak banyak Sekitar 20-30an Lembar Karena banyak Gambar-gambar Yang kita Screenshot Itu Nah Dari situ Kemudian Sampai ke Langkah Saya masukkan Ke Playstore Dulu Bahwa Aplikasi Saya itu Media yang Saya buat Itu sudah Publikasinya Sudah tingkat Nasional Buktinya Di Playstore Nah Di Playstore Itu Ketika Saya tulis Judulnya Di Playstore Nanti keluar Apa Namanya Materi Yang saya Buat Itu Itu pun Saya screenshot Kemudian Saya buat Ini Tanda panahnya Ini Materi Saya Kebetulan Waktu itu Di Playstore Itu Saya taruh Gambar Saya Sehingga Jelas Di situ Nah Alhamdulillah Dua-duanya Itu Diakui Waktu itu Seperti itu Bu Umi Memang dari Awal Kalau tidak Kan orang Tidak yakin Ini betul Enggak Yang kita Buat Ini Namanya Masuk Kemodifikasi Media Pembelajaran Oke Oke Begitu Baik